Hai selamat siang semuanya Oh perdagangan minggu ini 19 September 2022 arisenen diawali dengan awal market tadi pagi langsung naik Bank BCA naik kencang lalu setelah itu turun dan cenderung Z2 bahkan cenderung marketnya kalau saya melihat cenderung wetensi kenapa wetensi karena di minggu ini ya di minggu ini tepatnya itu di di kapan nih di tanggal 21 ya 21 September jam duanya us ya berarti jam disini itu jam 1 kisaran jam 1 jam 2 malam diniari jam 1 atau jam 2 dini hari-hari Kamis itu ada pengumuman dari suku dari David ya mereka akan naikin atau nurunin suku bunganya atau bahkan tetap ya kalau melihat data inflasi kemarin harusnya ya harusnya mengalami kenaikan David akan naikin suku bunganya tinggal naikinnya berapa 0,5 kah atau 0,75 kalau saya melihat sendiri ya dan melihat kondisi sekarang ke besar kemungkinan kenaikannya 0,75 ya besar kemungkinan ke sana ya sudah mentok-mentok minimal 0,5 lah untuk memang 0,5 karena melihat inflasi di US sendiri masih diangkat 8% dan itu termasuk tinggi untuk untuk sebesar sekelas Amerika dan mereka harus menarik kembangnya menarik dolar mereka kembali lagi Nah kalau hal itu terjadi berarti nantinya akan dolar akan makin kuat ya dolar akan makin kuat dan kita mau melihat juga di Indonesia ini BI itu seperti apa harusnya ya untuk menjaga spread antara suku bunga di US dan Indonesia harusnya juga nge-counter dengan sama menaikkan suku bunga harusnya ya cuman kita juga pertama ya kita melihat dulu lah Powell itu akan naikin apa enggak ya David akan naikin apa enggak kita lihat dulu dan sambil melihat hal itu ya marketnya kita cenderung membosankan ya dan hari ini membosankan memang ada beberapa saham yang bahkan eh ada sedikit buyuran ya ada sedikit penurunan yang lumayan tajam kalau kita lihat dari LQ45 sendiri yang mengalami penurunan lumayan itu samsa mining samsa mining memang sekilas eh adanya penurunan itu contoh ADMR DMR ini aslinya sebelum market buka ini tadi dia ada di posisi low-risk ya waduh stok bitnya lemot sekali nah ini di posisi low-risk tapi tadi sempet ada guyuran yang membuat jebol support ya jadi ini langkah lebih baiknya dilupakan dulu ya DMR lalu kita lihat di indica ya di indica pun sama berada di posisi low-risk aslinya di support tuh 3000 hari ini juga sempet ke angka tersebut bahkan turun di bawahnya terus sempet terus naik lagi ini juga kondisi low-risk cuman volumenya ini belum selesai padahal belum selesai volumenya udah hampir separuh ya setengah ini jadi konsen kehati-hatian nah melihat market seperti ini baiknya trading di saham apa ya tadi saya sempet trading di beberapa saham contohnya ada cocok yang bisa prop yang dapat profit 5% ya kalau kita lihat ini ada breakout ya dia breakout hari ini baru breakout dengan volume yang kuat volume yang gede juga dan ini market belum selesai volumenya udah oke tinggal dia kuat nggak di atas 260 ya selagi dia kuat di atas 260 harusnya si coco ini masih oke masih bagus ya terus lain coco ada kejen juga kejen juga bagus ya hasilnya ya hasilnya bagus cuman ini saham yang ngeri ya saham ngeri small cap Oh gerakannya begitu liar jadi rawan banget untuk sangat digocek ya bahkan di ARB di ARB kan ini sangat gampang yang lihat nih Oh historik sebelum sebelumnya ini minus 7 minus 7 berapa kali berkali-kali dan ya ini ya ini cara main geraknya si kejen ya lalu ada lagi tuh selis ya cuman kemarin sudah sempet naik-naik nah selagi di atas 282 berapa nih 230 ya 230 harusnya selis nih oke lah ditambah kemarin eh ada berita-berita yang menunjang ya keberadaan selis sendiri yaitu perihal Pak Jokowi menyarankan untuk kementerian-kementerian menggunakan mobil listrik karena selis ini kan juga ada ya kendaraan listrik lah nah selis ini juga jualannya jualan kendaraan listriknya terus ada kalau nggak salah krep juga ya krep juga jualannya juga sama cuman agak bahayanya ini ini adalah saham yang baru IPO saham yang baru IPO jadi sangat rawan ya sangat rawan karena market makernya sudah mengumpulin di sebelum IPO nah ini apakah underweighternya ini sudah jualan semua sejak IPO apa belum nah ini kita saya belum ngecek ya belum ngecek lagi krep seperti apa ya so far krep ini kalau dapat sentimen itu oke lah dan ya bisa jadi area supportnya ya garis ini seharga sekarang 234 itu bisa jadi area supportnya kepenurunan hari ini juga volumenya juga kecil lalu saham-saham apa yang kiranya menarik yaitu mungkin can bisa dilihat juga nah ini sudah kena resist ya harusnya koreksi dulu melihat ini juga ada beris divergen nah ini ada beris divergen harusnya koreksi dulu koreksi minimal ke angka ke angka ini ya ke angka 760 lah 760 sambil nanti ya tunggu dulu tuh terus ada crush juga juga menarik ya krakatau steel ini nah krakatau steel ini menarik udah capai bahkan udah capai targetnya selagi dia kuat di atas 446 ya harusnya keras Hai still good lah masih bagus lah keras ini keras ini masih masih oke kok masih oke dan dia ini breakout dari oh triangelnya lalu ini ini pattern ini kan belum saya target yang ini dari triangel kalau kita tarik garis targetnya itu di support di resisten yang ini yaitu di angka 515 ya sedangkan harga sekarang di 446 selagi kuat di 446 harusnya oke sih si m48 ya harga hari ini closing sekarang 448 harusnya oke aja masih oke ya oke oh Elsa bagaimana dengan Elsa ya saham yang sempat kita bahas hari ini penurunannya lumayan tapi volumenya kecil banget ya dan saya bahkan masih masih hold still keep Elsa ya masih menurut saya masih oke lah penurunannya tidak didasari dengan big player yang ikut keluar ya jadi masih masih saya keep untuk Elsa ini oke oh IHSG nya masih sesuai dengan plan yang tadi pagi dijelaskan mentok-mentok ke 7050 lah bahkan hari ini sempat belum ya belum sampai ke 7150 dan sempat break low-nya ya 7151 ya terus terus naik lagi ya mungkin akan mentok harus jangan sampai jebol di garis warna putih ini 7000 karena ini 7000 akan jadi support yang kuat ya untuk si IHSG sendiri ya at least tidaknya menjaga biar IHSG tetap still bullish lah di tahun ini lah oke oh so far itu kemungkinan marketnya akan seperti ini ya membosankan sampai hari Selasa mungkin Rabu tapi mungkin masih sudah bisa kelihatan ya David akan naikin hubungannya berapa Nah itu akan kelihatan dan mungkin market akan lebih bergairah di hari Rabu ya jadi eh bagi yang biasanya trading di saham-saham blue chip maupun second liner mungkin Senen Selasa bisa ya di buy on weakness aja lah karena akan muncul pastinya akan muncul orang-orang atau retail-retail yang tidak sabaran dan ya lebih baik kartu saja buang barangnya itu bisa dimanfaatkan disitu dan sambil dilihat ya saham-saham apa yang kiranya bisa kasih ada penurunan tapi malah ada inflow masuk dari market maker atau big player nya jadi saat nantinya market kembali perform nah saham itu tinggal perform oke oke eh mungkin itu video di siang hari ini jadi meskipun hari ini eh secara 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 eh secara harga kemarin HSG nya naik 0,11 tapi secara candle merah dan jenderung sideway dan membosankan eh kita alhamdulillah masih bisa cuan jadi tinggal kita memanfaatkannya seperti apa dan apakah ini akan crash jauh dari kata crash ya harusnya ini masih masih bagus kok market masih bagus jadi tetap disiapkan plan-plan terburuknya sekalipun jadi harusnya masih tetap oke dan tetap confident ya dengan market Oke mungkin itu video di siang hari ini semoga bermanfaat eh see you on the next video bye